Intro Universitas Browijaya kembali mengadakan rapat terbuka senat pengukuhan profesor Pugusurya Wardoyo dari Bidang Ilmu Manajemen Ternak Pra Fakultas Pertanian dan Dr. Sri Andarini dari Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dikukuhkan pada hari ini Bertempat di video lokal masing-masing profesor menyampaikan orasinya dengan tema pencegahan mastitis pada sapi pra FH melalui tit dipping dengan antiseptik ekstrak herbal serta orasi dengan tema penatalaksanaan obesitas secara holistik dengan pendekatan kedokteran keluarga Saya tertarik pada mastitis Mastitis salah satu faktor yang dapat menyebabkan produksi dan kualitas susu menurun Nah, judul awal dari pengukuhan ini adalah Mastitis Pembunuh Senyap Ya kan? Dengan berbagai proses akhirnya manajemen penjagaan mastitis Ya intinya sama Nah, mengapa saya itu juga mengambil mastitis pembunuh senyap? Karena mastitis yang saya lihat itu adalah mastitis subklinis di mana tidak ada gejala apapun dan putting itu normal tapi sudah berpengaruh terhadap produksi dan kualitas Nah, produksi dan kualitas turun ini otomatis akan mempengaruhi pendapatan dari peternak Nah, saya ingat tanpa gejala, tanpa apapun maka dari sapi itu sendiri juga berdampak negatif dan pada peternaknya itu juga sama ya pendapatan menurun Nah, ini yang saya katakan pembunuh senyap itu tanpa gejala Nah, untuk mengetahui subklinis yang tidak kasat mata dilihat Nah, itu harus dibantu dengan alat Alat itu ada white set test dengan menggunakan sodium hidrokside 4% kemudian CNT California Mastitis Test Nah pada umumnya peternak kita ini sapinya ini jarang dilakukan apa ini tes uji itu ya Nah, sehingga kalau itu tidak diuji kemudian tidak ada perakuan treatment pada subklinis Mastitis itu akan berkembang menjadi klinis nah, klinis ini gejalanya sudah tampak bengkak merah ya dan itu pun akan berkembang terus akhirnya puting itu akan mati nah, puting yang mati itu putingnya mengecil dan tidak keluar susunya dan Mastitis ini banyak menyerang pada sapi-sapi umur tua kemudian produksi susu tinggi ya mengapa pada sapi yang umur tua karena tit spinter muskelnya ototnya itu sudah kendor sehingga bakteri mudah sekali dia masuk ke dalam puting nah, untuk yang produksi susu tinggi ya sapi-sapi yang produksi susu tinggi setelah akhir pemeran nutupnya lubang puting ini relatif lebih lama biasanya ada kesempatan bakteri penyebab Mastitis itu akan masuk ke dalam puting dan juga bisa melalui penularan karena Mastitis ini mudah sekali menular dan Mastitis ini tidak hanya terjadi pada sapi perah tapi pada ternak mamalia lainnya yang memproduksi susu itu bisa terjadi pada manusia pun juga bisa terjadi nah kemudian dari berbagai penelitian saya tentang Mastitis saya menggunakan ekstrak herbal untuk menghambar jadi di bidang saya di Fakultas Pengakan itu tidak boleh melakukan pengobatan tapi pencegahan kalau pengobatan itu ranahnya Fakultas Kedokteran Hewan saya saya membawakan orasi terkait dengan penatalaksanaan obesitas secara holistik melalui pendekatan kedokteran keluarga kenapa saya memilih judul itu karena obesitas itu menjadi masalah pandemi tidak hanya endemi tapi pandemi di dunia semua negara itu apa ini angka prevalensi obesitasnya tinggi meningkat tiap tahunnya sehingga harus diselesaikan dengan cara yang benar selama ini memang banyak faktor yang mempengaruhi obesitas yaitu antara lain ada faktor genetik faktor hormonal juga faktor perilaku terutama dan faktor lingkungan bisa lingkungan fisik lingkungan sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi seseorang untuk menjadi obesitas dan kedokteran keluarga ini adalah sekarang ini kan era universal health coverage jadi berbeda dengan yang dulu orang datang dalam keadaan sakit kemudian ke dokter langsung di dokter memeriksa dan dibayar fee for service sekarang kan pakai asuransi ini BPJS nah otomatis dengan adanya asuransi kan ada kapitasi itu jadi dokter misalkan diberi tanggung jawab 2000 penduduk dikasih dibayar sekian kalau misalkan tidak menggunakan pendekatan preventif promotif dan rehabilitatif hanya menunggu saja dia sakit kemudian diobati maka banyak apa itu uang yang harus dikeluarkan makanya dengan pendekatan dokter keluarga dokter keluarga itu menangani masalah dengan holistik komprehensif kemudian bersih nambung dan juga pada tataran individu keluarga dan masyarakat akhirnya secara keseluruhan di menit itu tadi kenapa kok saya memilih judul itu saya menge-matchkan antara disiplin ilmu saya yang waktu S3 itu sebetulnya adalah epidemiologi molekuler karena saya profesornya adalah kesehatan masyarakat maka harus nyambung makanya obesitas ini hanya sebagai trigger saja jadi nanti ke depan saya akan mengembangkan kedokteran keluarga ini tidak hanya pada kasus obesitas kasus-kasus penyakit semua penyakit bisa dikembangkan secara itu ya jadi supaya masyarakat Indonesia itu menjadi health for all jadi sehat untuk semua ya Rektor Universitas Brawijaya Prof. Nufil Hanani berharap para profesor yang telah dikukuhkan pada hari ini dapat menambah prestasi Universitas Brawijaya ke depannya saya selaku Rektor Sot Brawijaya mencangkan selamat kepada Prof. Andarini dan Prof. Pukuh yang sudah Alhamdulillah pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar saya berharap bisa menambah prestasi Brawijaya ke depan dan juga saya berharap kepada beliau berdua untuk selalu meningkatkan kinerjanya karena Profesor diharapkan bisa membimbing dokter juga bisa mengantarkan Universitas Brawijaya bereputasi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di internasional sekali lagi selamat kepada mereka berdua Selamat kepada Profesor yang telah dilantik pada hari ini Semoga dapat mengangkat Universitas Brawijaya menjadi kampus yang tidak hanya bereputasi tingkat nasional saja namun juga tingkat internasional Tim melaporkan untuk UBTV selamat menikmati Terima kasih telah menonton!